assalamualaikum salam sehat YouTube kalian lihat ini sensor getar yang akan saya buat sebagai alarm motor harganya murah sekitar 6500 rupiah per buah ada tiga kaki VCC ground dan data datanya ini aktif rendah jadi normalnya tinggi atau Hai sudah ada display on dan display data dan sensitivitasnya juga bisa kalian atur dengan mengatur besara potensiometer Oke saya gambar saja skematiknya agar kalian paham cara kerjanya ini menggunakan op-amp resistansi untuk sensitivitasnya 10 kilo sensor getarnya ada di negative input dan diberi kapasitor 104 sebagai pen stabil dan pada output ada air pull up nya sebesar 10 kilo dan indikator getar dengan led dan resistor 1 kilo Ohm outputnya diberi kode D0 lalu sebuah indikator on saya gambar di sini saja dengan tegangan led dan resistor 1 kilo Ohm ingat menurut saya harganya ini murah sekali sekitar 6500 rupiah per buah dan menurut spesifikasi tegangan kerjanya mulai dari 3,3 volt sampai 5 volt tapi berdasarkan pemakaian resistor pada display saya rasa ini dapat digunakan sampai dengan tegangan 20 volt maksimum dan op-amp yang digunakan tipenya tiga sembilan tiga Oke kita praktek sebelum praktek saya mengharapkan bukuan kalian dengan jarumnya subscribe yang berlangganan subscribe tentunya bila kalian ingin berlangganan secara gratis klik yang berlanggan lonceng Oke saya coba dengan board saja saya menggunakan 5 volt DC keterangan kaki-kakinya jelas sekali terlihat pada PCB nya saya on kan ya sudah hidup indikator on dan display sudah nyala dan pada saat ada getaran akan bergedip sepertinya tidak begitu terlihat hanya bergedip dengan sekejap Oke saya tambahkan saja rangkaian one shot dengan 555 bila kalian ingin tahu rangkaian one shot ini bisa kalian lihat pada video saya adresnya ada deskripsi video ini sebetulnya ini sebelumnya saya gunakan sebagai saklar sentuh bila disentuh akan mengaktifkan relay dua kali Oke saya rangkaian dahulu input sentuhnya saya sambung ke DO sensor getar Oke saya beri getaran dengan menggetok saja ya relay nya aktif dua kali saya coba lagi ya terlihat aktif kembali dan untuk mengatur sensitivitas kalian atur saja besara potensiometer saya putar paling kanan agar tidak terlalu sensitif saya coba sekali lagi saya coba getok di mejanya ya sepertinya mantap kenapa pada waktu ada getaran relay aktif dua kali karena habis ini alat ini akan saya buat sebagai alarm getar di motor dengan menggunakan HP jadul Oke sekian praktek saya mengenai sensor getar bila ada yang kalian tanya kalian komentar saja pasti saya balas terima kasih telah berkunjung wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih telah menonton!